Selain memberikan dampak positif, teknologi juga dapat dimanfaatkan pelaku kejahatan. Pemirsa di Bogor, Jawa Barat, seorang muncikari memanfaatkan media sosial untuk penjual sejumlah gadis di bawah umur kepada pria hidung belang. Pelaku ditangkap polisi saat bertransaksi di sebuah hotel. Seorang muncikari berinisial Y dan seorang pria hidung belang berinisial A diringkus saat reskrim Polres Bogor di sebuah hotel di kawasan Sentul, Jawa Barat. Ia diketahui menjual seorang anak di bawah umur kepada A dengan harga 20 juta rupiah melalui media sosial. Muncikari ini kerap menjerat korbannya dengan janji dapat bekerja di rumah makan dengan gaji besar. Namun setibanya di Bogor, para korban yang berasal dari Sumatera dan Jawa ini justru dijual dengan harga tinggi. Tapi rata-rata mereka sudah punya jaringan. Jaringan pelanggan begitu ya, berhadap dari si pelaku ini. Sehingga dia memanfaatkan tergantung pelanggan ini membutuhkan kategori yang mana kira-kira. Apakah anak di bawah umur, apakah memang yang sudah profesional, atau mungkin yang masih kuliah termasuk juga kira-kira anak garis-garis desa yang mereka butuhkan. Pelaku dijerat undang-undang tentang penjualan manusia dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Dari Bogor, Jawa Barat, Wil dan Hidayat, Ainews melaporkan.